Halo semuanya, selamat datang di channel gue, dan di video kali ini gue pengen ngajak kalian nih, ikuti kegiatan gue hari ini. Nah, sekarang gue ada di Sahira Hotel, dan lagi ada event, wedding. Nah, di video kali ini gue pengen bikin konten POV gitu ya, biar kalian tahu gitu ya, prosesnya seperti apa. Dan kalau kalian pengen kontak kita buat jasa dokumentasi atau sebagainya, kalian boleh hubungi gue di bawah, kolom komentar. Thank you. Ini adalah hasil photoshoot kemarin, menurut kalian gimana hasilnya? Keren-keren bukan? Nah, sekarang gue pengen jelasin beberapa proses sebelumnya. Nah, kita lihat dulu mulai dari hotel. Nah, tentunya hotel adalah salah satu yang harus kita foto, apalagi dekorasi-dekorasi yang keren ini. Nah, ini adalah beberapa hasilnya. Dan perkenalkan, disini ada tim fotografer dan juga videografer. By the way, gue juga videografer cuy. Nah, ini adalah alat-alat yang kita gunakan. Cukup mahal dan juga canggih, dan hasilnya pun bakal bagus sekali. Link pembelian dan listnya ada di bawah ya, kalian cek aja. Oh yaudah deh, gue jelasin sedikit aja tentang kamera dan juga alat-alat shooting yang kita bawa. Nah, yang pertama ada master fotografer. Dia menggunakan kamera Nikon D750 dengan lensa 35mm fz 1.4. Dan dia bertanggung jawab mengambil seluruh foto basic yang wide maupun yang portrait, yang detail. Dan dia menggunakan flash dari Godox. Dan juga kita membawa trigger-nya juga ya, biar bisa foto strobis. Dan second shutter alias fotografer kedua, dia bertanggung jawab mengambil foto-foto yang candid gitu ya. Dan sudut pandangnya itu lebih sempit karena dia menggunakan lensa 50mm. Dan untuk kamera, dia menggunakan Canon 5D Mark II, kamera full frame. Dan untuk second camera itu biasanya dia bertanggung jawab mengambil foto-foto candid dan juga mengeksplore di berbagai arah gaya. Misalkan ada yang dari atas, samping, bawah, dia lebih banyak mengambil jawab desk yang itu. Dan yang ketiga ada videografer. Nah, videografer disini menggunakan kamera Panasonic Lumix G, eh bukan, S5. Dan untuk lensanya ada 50mm, untuk mengambil shot-shot yang beauty dan juga detail. Dan ada juga lensa wide, yaitu 20mm. Nah, untuk gimbalnya dia menggunakan gimbal dari Zhiyun. Wee Bill S. Dan video ini diambil menggunakan iPhone XR dan juga GoPro Hero 8. Dan ada pula tim WO-nya yang ngurusin semua acara. By the way, WO-nya ini keren banget cuy, asli. Kerjasamanya bagus banget kita terlayani dengan baik sebagai fotografer. Good job. Berikut adalah vendor-nya. Sebagai fotografer, kita harus menyesuaikan dengan ronton yang udah ditentukan. Nah, sekarang adalah proses preparation-nya alias persiapan calon pengantung pria dan juga wanita. Nah, pose andalan kalau ada di hotel, ya tentu aja di belakang jendela. Dan kebetulan ini keren banget untuk jendelanya. Full memenuhi satu ruangan dan bayangannya itu bagus banget buat dipakai photoshoot seperti ini. Fotografer ditutup untuk kreatif menggunakan properti yang ada. Salah satunya adalah penggunaan kursi seperti ini. Kelihatan keren bukan hasil fotonya. Untuk foto calon pengantin pria, walau sama-sama duduk, kita harus ambil dengan sudut pandang yang berbeda. Untuk foto preparation untuk pengantin pria, biasanya kita mengambil sudut pandang jam tangan, kerah baju, dan juga bagian-bagian jazz. Nah, itu adalah salah satu bagian yang harus didokumentasikan. Dan jangan lupa foto bareng keduanya di proses preparation ini. Saat yang lain photoshoot, usahakan ada juga fotografer yang ambil semua detail dekorasi. Seperti bagian panggung, lalu ada tempat makan, bunga, dan detail-detail lain. Selanjutnya, kita otw yuk ke gereja. Jaraknya dari hotel lumayan jauh, jadi kita harus pakai mobil cuy. Sekarang, kita lagi ada di depan gereja. Jadi, acara hari ini, kalau di dalam gereja itu pemberkatan. Kalau kata orang Islam, akan. Dan sekarang, tim lagi photoshoot di sana. WO dan juga fotografer harus men-setting nih, kalau ada momen-momen seperti ini. Kita dituntut untuk mengambil foto secara candid dan juga setting-setting dikit. Nah, fotografer bertugas untuk mengarahkan semua pose yang harus dilakukan oleh CPW dan juga CP... CP apa sih? CP-P. Dan selanjutnya, fotografer harus mengambil seluruh detail dekorasi yang ada di gereja. Misalnya di bagian depan, bangku, bunga, dan juga detail-detail lain yang bagus di mata kamera. Nah, untuk hasil fotonya bisa kalian lihat. Ini beberapa momen candid yang udah gue ambil. Fotografer dan juga WO wajib untuk men-setting semua pose. Ini salah satunya. Acara belum dimulai, tapi ini berpura-pura untuk masuk ke dalam area gereja. Yang untuk pemberkatan, sebetulnya. Sebelum acara berlangsung, kita harus mengambil beberapa momen. Misalnya dengan keluarga, dengan tugas-tugas yang ada di sana. Dan juga kita setting-setting dikit untuk candid. Acara pun dimulai. Pada saat acara dimulai, fotografer dituntut untuk kerja gercep, gerak cepat. Jadi momen-momen berharga seperti ini bisa keambil. Nah, kita juga dituntut untuk menggunakan sudut pandang yang berbeda. Untuk settingan kamera, tentu ini menggunakan flash dan untuk shutterpeed 1x160. Ini udah aman untuk foto-foto candid seperti ini. Karena momen seperti ini tidak bisa diulang, jadi harus banyak-banyak ambil momen. Dan ini tidak bisa disetting untuk momen-momennya. Dan acara pemberkatan, Alhamdulillah beres. Kita pun masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembagian air suci. Eh, itu bukan sih? Nah, ini tinggal candid-candid aja untuk pengambilan gambarnya. Dan acara pun diakhiri dengan photoshoot dan ucapan selamat dari tamu atau sebaliknya. Karena acara inti sudah beres, sekarang kita foto settingan. Nah, di sini kita fotonya di depan meja akad ya. Meja pemberkatan. Nah, ada beberapa foto yang harus kita ambil. Dan menyesuaikan dengan suasana gedungnya. Nah, salah satunya adalah doa. Nah, kita lanjut ke part 2 ya untuk acara resepsinya. Menurut kalian gimana hasilnya? Coba komen di bawah. Yuk kita diskusi di kolom komentar. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan terkait photoshoot ini. Nah, oke. Thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen cuy.